Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman di channel rahjana 91 baik kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengelola labu siam menjadi bahan untuk menurunkan kolesterol yang tinggi ya ada pun bahan-bahan mudah teman-teman ya ada dua buah labu siam yang kita gunakan secukupnya saja kemudian juga ada saringan teh ada pisau kemudian ada piringnya teman-teman juga siapkan sendok kemudian setelah itu teman-teman juga siapkan kompor untuk merebusnya dan wajan diisi air ya Nah yang pertama teman-teman harus kupas kolesterol lebih dahulu yang labu siamnya untuk membuang kulit dan getahnya ya Nah siapa yang tak kenal dengan labu siam ya teman-teman sayur yang sudah banyak dikenal dan digemari banyak orang ini ya teman-teman ternyata labu siam ini memiliki manfaat untuk menurunkan kolesterol nah kolesterol yang jahat bisa diturunkan dengan mengkonsumsi air rebusan dari labu siam ya Nah teman-teman agar tidak terkenal kolesterol tinggi maka kita perlu memperhatikan pola makan kita sehari-hari ya nah labu siam sudah kita kupas kulitnya kemudian kita belak kita buang bijinya ya Nah teman-teman apa saja makanan yang kita konsumsi apakah mengandung kadar kolesterol atau makin tinggi dan jangan lupa pula untuk menerapkan gaya hidup yang sehat rutin berolahraga serta menjaga berat badan serta jangan lupa hindering rokok dan minuman beralkohol ya Nah ini sudah kita kupas kemudian kita cuci ya teman-teman Nah apa saja sih manfaat dan keandungan dari labu siam dalam labu siam ini tidak mengandung kolesterol dan lemak jenuh jadi tidak berbahaya bagi tubuh kita justru ya mengandung kalori yang dapat memberikan energi ya untuk aktivitas kita sehari-hari banyak sekali senyawa-senyawa yang dihasilkan dari labu siam ini teman-teman ada asam amino ada protein ada serat kalsium dan zat besi nah itu semua dibutuhkan untuk kita melakukan energi dan aktivitas sehari-hari dan ternyata juga jika kita rutin mengkonsumsi labu siam ini air rebusan labu siam bisa teman-teman konsumsi ataupun sayur dari labu siam ternyata bisa memberi nutrisi yang baik serta mencegah penyakit kanker mengatasi asam urat dan mengatasi lambung jadi banyak sekali mampak dari labu siam ini ya sekarang kita akan rebus airnya setelah semuanya kita cuci bersih sudah kita potong-potong labu siamnya kita hidupkan kompornya ya kemudian kita panaskan sampai ia mendidih baru kita masukkan potongan-potongan dari labu siamnya nah bagaimana cara mengelola labu siam ini untuk menurunkan korestrol nah proses pengelolaan makanan ini yang tepat sangatlah penting teman-teman untuk maksimalkan kandungan nutrisi yang ada pada labu siam walaupun labu siamnya teman-teman sayur yang dapat dipercaya dapat menurunkan kolesterol namun jika kita mengelola dengan siang salah cara mengelolahnya salah maka nutrisi dan khasiat dari labu siam ini akan sia-sia jadi teman-teman harus tahu bagaimana melolahnya ya Nah teman-teman airnya sudah mulai mendidih saatnya kita masuk masukkan labu siamnya yang sudah kita bersihkan tadi ya Nah Nah bagaimana cara kita mengelolahnya teman-teman bisa dengan cara merebus labu siamnya ya Nah setelah teman-teman rebus sampai dengan memakan waktu 10-12 menit kemudian teman-teman ambil satu buah gelas nanti untuk kemudian saringan jadi airnya nanti air yang kita akan konsumsi dan kita minum secara rutin di pagi hari dan malam hari jadi dua kali dalam satu hari dan ini efektif banget untuk menurunkan kadar kolesterol jika teman-teman mengalami kolesterol ya jadi dengan bahan seadanya kita bisa mengkonsum bisa menurunkan kolesterol yang baik ya kolesterol jahat maksudnya jadi bisa teman-teman turunkan Oke udah mulai matang airnya sudah matang kita akan mulai saring dan kita langsung masukkan ke dalam gelas ya teman-teman kemudian bisa kita untuk praktekan dan langsung kita minum ketika dingin ya teman-teman jadi minumnya bisa di pagi hari dan sebelum tidur malam ya jadi bisa efektif bekerja ketika kita lagi tidur ya teman-teman Oke teman-teman selamat mencoba di rumah semoga teman-teman yang mengidap penyakit kolesterol tinggi bisa mencoba hal ini kemudian juga bisa mempraktekan hal ini di rumah dengan sendirinya terima kasih juga sudah menonton jangan lupa jaga kesehatannya dan jangan lupa untuk tetap menjaga akulah hidup yang sehat olahraga yang kuat dan hindari merokok ya terima kasih teman-teman sudah mampir di channel saya jangan lupa bantuan like komen dan subscribe channel ini untuk membantu channel ini jauh lebih baik lagi ya terima kasih mohon kritik dan sarannya untuk membantu channel saya jauh lebih berkembang lagi di kolom komentar ya teman-teman jadi apa-apa yang salah saya terima saya juga menerima kredit dan saran yang baik ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati